Assalamualaikum Tuh, ini dipakai jalan guys Tadi kan ada orang lewat ya Lihat ya, dilemparin ke Kesini Tuh, itu kenceng banget Lihat ini Batak kok sampai Disini ada Toilet ya Tuh, ini toilet umum guys Gak tau ini orangnya Ini udah kosong Tuh, kosong ya Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, saya klo saya dan Di video kali ini Saya mau share lagi nih Buat teman-teman semua Situasi Rumah saya ya Dan Alhamdulillah Sekarang ini sudah mulai menemukan Titik terang nih ya Tinggal mengumpulkan bukti aja Melalui CCTV Kemarin itu saya telepon Dengan teman saya Yang kemarin Pulang ke Indonesia yaitu Kang Abdur Jadi kita kumpulin Bukti-buktinya Kang Abdur itu kan tukang nyuci mobil saya Dan sering berinteraksi dengan Tetangga nih Saya kumpulin Dan ternyata luar biasa Jemaah Masjid Di depan rumah saya Assalamualaikum Oke Hal ini Tuh Ini dipake jalan guys Tadi kan ada orang lewat ya Sudah Apa ya Sudah mulai terbaca gitu Gerak-gerik orangnya Tinggal kita Ngumpulkan bukti dan Alhamdulillah Ini saya dapet support Dari Warga Malaysia Ngirim CCTV Kecil Nanti kita pasang Untuk bagian belakang Ini Kemarin tuh di belakang Ada yang Ternyata ini yang dibuang Ya Allah itu terlihat Kenceng banget Sampai kaget loh Tuh Lihat Disini ada batak po Lihat ini ada batak po Ini nih Tuh Lihat Ah Jangan-jangan Di atas Lihat ya Dilemparin ke Kesini Tuh Itu kenceng banget Lihat ini Batak po Sampai Pada Apa Eh Nempel di AC Tuh Itu kenceng banget Karena ini dinding tuh Terus terang ini Apa namanya Tipis ya Jadi Jadi setelah Ditarik-tarik Orangnya itu Tadinya di rumah ini Di rumah ini Karena rumah ini Sekarang mau dibongkar Mau dibangun hotel Seperti ini Ya Yang kuat Yang kuat Sekarang kita ngelapor aja Terus Orangnya bukan itu Nanti kan fitnah Fitnah ya Fitnah itu kan lebih kejam Daripada pembunuhan Nah Ini rumah ini Ini rumah ini Kesana Dan dia sekarang Rumahnya itu Disini Dia gak mau tinggal disini guys Rumahnya disini nih Ya Allahu Akbar Ternyata Ternyata jemaah Jemaah Masjid Luar biasa Dia itu memang Bisnisnya Tuh ini Mulai diposongkan ya Tuh AC-nya Dia itu memang Bisnisnya Apa ya Kontrak rumah Dan disewakan lagi Di saat haji Alhamdulillah nih Sudah mulai Menemukan titik terang Ya Ini tembok saya Sampai Semalam aja Semalam nih Tuh Lihat sampai bocel ya Sampai Rusak temboknya tuh Nah ini nih Batunya tuh Ini batunya Kalau kena kaca Waduh Bisa rontok gitu kaca Itu Pake tralis Saya tuh Nelfon aja Ke Kang Abdur Tiap malem Maksudnya Kita kumpulkan Bukti yang Kuat gitu ya Iya Kang Katanya Itu orang Sering berkali-kali Negor Kenapa kamu Sewa rumah Disini Nih Ini kan masjid Abdur Apa ya Ngikutin Perkembangannya Orangnya tinggal disini Guys Ini rumah Ini rumah Tuh Lihat ya AC nya Ini tuh AC guys Semuanya sudah dibongkar Tuh Tuh Semuanya sudah dibongkar Dia tinggal disini Dan disini diusir Makanya Neror terus saya Karena dia ingin pindah Ke apartemen sebelah Ke rumah saya Ini disewa semua nih Dua Dua gedung nih Ini sama ini Itu kan luar biasa Lihat Disini ada Toilet ya Tuh Ini toilet umum guys Nggak tahu nih orangnya Ini sudah kosong Tuh Kosong ya Dia tinggal disini nih Cuman Mukanya Mukanya belum terlihat jelas Gitu loh Jadi saya Nggak Nggak berani Ujung-ujung Ngelaporin aja Nah tinggal Hanya orang ini Yang Yang tinggal disini Ya Allah Ini Pecahan Pecahan Kejah spion saya ini Nah ini tinggal disini Tinggal satu Yang punya mobil ini Nah ini AC nya Masih ada Ya Allah Coba Kita cek Ke sebelah sana Nah ini juga rumah Masih ada AC nya Ini rumah misterius nih Belum juga Ketahuan Pemiliknya nih Oh ini rumah Kalau musim haji Guys Harganya dahsyat ya Coba ini hotel Semegah dan semewah ini Kosong ya Nggak ada yang menghuni Semegah dan semuanya Semegah dan semuanya Semegah dan semuanya Nah kita tuh jangan Apa ya Jangan gampang Akram dengan orang-orang Yang moto-moto jalan kayak gini Di Mekahit Hati-hati Mungkin mereka lagi Mereka lagi nyari Alamat Tuh Dan itu nanti Hajian Semuanya diusir tuh Jadi seperti itu Alhamdulillah Titik terangnya Sudah mulai terbaca Gerak keriknya Tinggal Bukti di saat dia Misalkan Ngelempar batu Gitu Atau Gedor-gedor Rumah saya Terekan CCTV Udah Tinggal bawa polisi Bila perlu Langsung digerebek Ke rumahnya Jadi jangan sampai Nanti hanya dugaan Saja Mudah-mudahan Eee Masih It's different Benar gitu loh Itu orangnya Kalau ketangkep kamera Kan nanti tinggal langsung Kep Tangkep gitu kan Udah Enak banget Tinggal grebek Ke rumahnya Sama polisi Oke doa saya Bawa teman-teman Yang menonton video ini Mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya Allah panggil Untuk datang Kedua Tanah Suci Mekah dan Madinah Untuk menjalankan Ibadah Haji Dan obrol Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Atas supportnya Subscriber Dari Malaysia Juga ya Memberikan Saran Ide dan saran Alhamdulillah Saya suruh Komunikasi Intens Dengan Kang Abdur Siapa saja Siapa saja Orang yang Terlihat Mencurigakan Di zaman Dia waktu Ada disini Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh